Hai semuanya welcome back to my youtube channel kembali lagi bersemu aku Putri by the way tolong abaikan taylalat tadi aku tuh iseng kayak mau bikin taylalat disini gagal Oke jadi abaikan aja Oke jadi hari ini aku mau ngapain aku juga bingung mau ngapain hari ini aku akan bikin Shopee haul ini aku mau bikin semacam kayak haul gitu make nggak cuman makeup nggak cuman skincare tapi ada kayak perlengkapan-perlengkapan buat storage makeup sama buat filming buat bikin video jadi gitu terus ini aku belinya semuanya di Shopee makanya namanya Shopee haul terus aku ngumpulinnya tuh dari bulan lalu sebenernya bukan ngumpulin sih lebih ke kayak aku tuh belanja 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 terus nggak kerasa ternyata ngumpul banyak jadi aku pengen sharing ke kalian juga mungkin dari kalian ada yang lagi nyari storage makeup atau perlengkapan buat bikin video jadi aku akan sekalian review juga pendapat aku bingung sumpah ini jengges banget Oh oke jadi gitu buat kalian yang penasaran just keep on watching maaf kalau openingnya tadi nggak jelas banget tapi yaudahlah ya terus yang pertama sebentar aku kumpulin dulu produknya Oke jadi yang pertama ini nggak beli di Shopee aku beli di Aliexpress sebenernya cuman kayak ini pertama kalinya aku belanja di Aliexpress dan ternyata produknya tuh bagus-bagus tapi aku kayaknya nggak akan beli di sana lagi karena ada beberapa pengalaman kurang mengenakan aku pengen sharing aja gimana rasanya gimana pengalaman aku belanja di Aliexpress plus dan barang apa aja yang aku beli dan review barangnya gimana oke gitu dan kalau kalian lihat ada tumpukan baju disini jangan salah fokus yaitu baju aku baru di setrika tapi belum aku tata ke apa namanya lemari ya jadi ya udah biarin aja abaikan ya dan aku ini duduknya lesehan di kasur aku oke yang pertama ini dari Aliexpress aku beli tool sih nggak makeup ya jadi ada kuas masker yang silikon gini jadi ini lentur ya ini aku lupa harganya tapi kayaknya nggak nyampe Rp2.000 bayangin coba nggak nyampe Rp2.000 gitu terus warnanya ungu gitu dan ini lumayan enak juga sih buat pakai masker ya kalian bikin masker sendiri yang bentuknya pasta-pasta gitu ini enak buat dipakeinnya ya terus yang kedua aku beli kayak eyebrow brush gini dual ended eyebrow brush yang satu bentuknya angle kayak gini yang satu bentuknya spoolie ini mereknya happy makeup aku sebenernya udah punya ini nggak ada mereknya gitu aku beli di Cina lewat Shopee tapi ini lumayan enak juga tapi ini spoolie nya kayak udah rusak gitu udah muter-muter udah nggak singset lagi ya jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli lagi dan ini lumayan enak juga sih walaupun kayak angle brushnya gede banget tapi ya ya lumayanlah dipake bisa dipake kok dan enak juga gitu terus aku beli blending brush ini ini sebenernya lebih ke crisp brush sih karena kecil banget gini ini harga satuannya Rp1.500 apa Rp2.500 gitu aku lupa jadi aku beli dua aku mikirnya bakalan kayak super gede fluffy gitu tapi ternyata ini kecil banget tapi nggak papa bisa dipake kok dan nyaman juga dipakenya bulunya alus juga cuman tadi kurang kurang lebar kalau kata aku kalau buat blending tapi emang namanya crisp jadi yaudah lah ya terus aku beli satu set brush tapi yang kecil semua gini jadi ini buat mata isinya empat ada pensil brush gini yang jarang aku pakai sebenernya terus ada blending brush yang ngebulet ya yang ngebulet gitu terus ada blending brush tapi yang tapered bentuknya kayak gini terus ini ada blending brush lagi tapi yang agak miring gitu bulunya tiga-tiganya alus banget banget dan ini ukurannya gede banget loh kalau dibandingin sama brushnya vokalur ya ini brushnya vokalur ini berasal dari aliexpress itu masih lebih gede dari brushnya vokalur tahu enggak dan ini tuh gendut jadi dipegangnya tuh enak gitu lepas buat dipake ngeblend terus bulunya juga alus banget dan kayak apa ya enak banget pokoknya aku lagi suka banget pakai ini buat ngeblend eyeshadow bagus banget aku enggak nyesel beli cuman ya ini satu brush yang enggak bisa dipakai bukan nggak bisa dipakai sorry tadi kepotongan deh yang kangen terus senelpon aku oke mari kita lanjutkan ya pokoknya ini aku seneng banget ini buat ngeblend eyeshadow enak banget bulunya alus banget dan blending aja tuh kayak jadi super rapih super ngeblend bagus banget pokoknya aku suka banget sama empat brush ini gitu harganya aku lupa jangan ditanya ya terus yang terakhir dari aliexpress aku beli bulu mata palsu kayak dari Cina gitu ini kayak bulu mata palsu Taiwan namanya paling salah padoli love kayak gini bentuknya kayak gini aku udah sempet pakai juga ini enak banget tulangnya lunak enak di bentuk-bentuknya terus bulu matanya juga kelihatan natural banget ini bulu mata ternatural yang pernah aku punya so dan harganya juga murah banget kayak 9 ribuan terus dapet 10 pasang dan itu dia yang aku beli dari aliexpress semuanya pengalaman aku belanja di aliexpress lumayan enak harganya murah-murah terus free shipping juga cuman pembayarannya yang agak ribet karena nggak kayak langsung check out terus bisa bayar gitu soalnya ada heksnya gitu ya biar kita bisa bayar lewat ATM atau lewat Indomaret itu terus kayak pengirimannya super lama lebih lama daripada kalau kita beli di Shopee yang dari Cina kayak sekitar sebulanan gitu terus ini kemarin sempet nyangsang nyangsang nyangkut di kantor pos di PO box nya kantorku karena aku ngirimnya ke alamat kantor dan ternyata waktu aku ngambil itu kena biaya charge dari kantor pos 20 ribu jadi kayak gimana ya mending beli di Shopee sih kalau kata aku kayak udah dianterin sama mas-mas JNE nya sampai ke rumah tuh sudah nggak kena charge lagi dari JNE nya sedangkan ini kena charge di kantor pos 20 ribu padahal ini sebenernya aku belanjanya nggak nyampe 20 ribu jadi mahal charge nya sama ini sedih banget aku tapi kualitasnya bagus banget sih bagus dan murah-murah sih tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet kena apa harus ngambil di PO box kantor pos harus ngambil ke kantor pos atau gimana-gimana kalian bisa belanja lewat Shopee aja karena Shopee kan juga menyediakan pengiriman dari Cina ya dan harganya juga super duper murah-murah banget aku juga suka belanja di Shopee yang dari Cina 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 gitu kok ya lanjut sekarang yang dari Shopee beneran yang pertama aku beli rak lipstick rak lipsticknya ada di meja rias aku aku nggak bisa tunjukin secara live tapi nanti aku akan tunjukin lewat video atau foto gitu ya di sini aku beli rak lipstick isinya tuh 24 gitu 24 bolongan harganya 25 ribu aja dia bahannya kayak akrilik gitu cukup tipis tapi pengirimannya Alhamdulillah aman jadi pas nyampe tuh nggak ada yang pecah atau retak sama sekali aku suka banget bisa muat semua lipstick ku kok sama maskara-maskara sama eyeliner-eliner gitu jadi kelihatan lebih rapi juga so ya aku suka banget terus masih dari toko yang sama aku beli cleansing tools dimana ya oh disana sebentar aku ambil dulu ya oke masih dari toko yang sama aku beli cleansing tools kayak gini tuh ini tuh kayak dupesnya Foreo Luna gitu yang sikat buat cuci muka tapi dia yang bisa geter gitu loh jadi ini aku beli yang warna hitam ini harganya 60 ribu rupiah saja bayangin dong bandingin sama spirulina lagi sama Foreo Luna yang kayak berjuta-juta ya ini cuma 60 ribu doang dan ini sikatnya atau brushnya juga alus banget sih menurut aku brushnya bulunya alus banget sih aku pakai ini setiap hari pun nggak ada masalah ya terus dia kalau mau digeterin tinggal dipencet ini ada on-offnya nah ini tinggal dipencet aja satu kali terus dia udah geter ini udah geter tinggal kita pakai aja terus kalau mematiin tinggal dipencet lagi satu kali udah mati gitu dan lagi cuman sayangnya ini kalau udah habis nggak bisa dicas kayak dia nggak ada lubang buat ngecas baterainya nggak bisa dibongkar juga jadi kalau udah habis ya udah kalian harus beli lagi tapi katanya ini tuh bisa tahan sampai 6 bulan atau satu tahun gitu 60 ribu 6 bulan lumayan kan ya so ya tapi ini aku rekomen banget bagus banget aku suka banget parah suka banget terus dia dapet kayak tempatnya gini jadi lebih gampang juga nyimpennya dan cantik juga kalau mau dipajang di meja rias atau vanity kalian ya kan lucu lucu banget terus masih dari toko yang sama aku beli jaring buat kuas namanya oh ini aku beli jaring buat kuas kayak gini ini tuh sebenernya satu panjang gini tapi aku gunting jadi dua supaya aku dapat lebih banyak jaring ini ini juga se-fruit life hacks dari Prima di Talamawati ya cintaku sayangku jadi aku beli jaring kayak gini aku ini harga satuannya 1300 rupiah aku beli enam buah terus aku potong jadi dua jadi aku dapet 12 buah jadi kalau udah dipasang tuh kayak gini gitu itu kalau dilepas jadi ini kalau abis kalian cuci kalian bisa taruh ini jadi apa namanya bentuk berasnya tuh nggak rusak gitu loh ini banget sih berfungsi banget ini jaring-jaringnya dan murah juga kayak 1300 bisa kalian bagi dua jadi kayak cuman berapa sih berapa ratus gitu ya 650 perak satunya jadi so murah so murah oh ya tadi aku belum nyebutin nama tokonya ya aku belinya di joe beauty shop aku akan tulis di bawah ya kalau nggak lupa jadi aku ini aku nyebutinnya random aja antara tools sama makeup sama skincare karena aku ngurutin di buku ini berdasarkan tanggal aku belinya jadi ya aku random aja ngambilnya ya terus yang kedua ini aku beli dari morriganic nama all shopnya aku beli dua face oil ini yang grap seed oil grap seed oil sama yang sunflower oil aku yang dari japan organik itu abis terus aku lihat katutu pakai face oil ini terus aku baru kayak tergugah gitu ya mau beli dan aku udah coba ini aku udah pakai selama tiga minggu udah satu bulanan malah kayaknya dan bagus banget tekstur di muka aku kayak lebih halus dan mukaku lebih glowing aja gitu terus lebih jarang jerawatan juga dan bekas-bekas jerawat aku mulai memudar walaupun nggak yang langsung signifikan gitu tapi udah mulai kelihatan lebih membaiklah pokoknya mukaku kelihatan lebih bagus juga so ya I love it terus aku juga suka campur sama masker jadi aku suka bikin DIY masker bukan DIY sih kayak masker bubuk gitu ya aku campur air terus aku tetesin ini tiga sampai lima tetes tergantung porsi maskernya itu seberapa dan bagus banget parah bagus banget aku suka banget ini aku nggak nyesel beli ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang kayak lanjut ini yang kedua dari Japan Organic nama all shopnya nanti aku akan tulis juga dibawah pokoknya semuanya aku tulis ya di papan di layar atau di description box jadi pastiin kalian cek ya ya ini aku dari Japan Organic beli dua masker sebenarnya ini tuh dia tuh jual satu masker ini harganya 45 ribu terus ditulisannya tuh beli satu berarti satu jadi waktu kita cek out kita nulis freenya tuh kita mau apa dan jadi kita tuh bayarnya satu tapi dikirimin dua cukup adalah sebuah strategi marketing yang cukup menarik sih menurut aku dan maskernya juga hasilnya bagus bukan kayak masker yang asal-asalan bikin gitu aku ngaruh juga di muka aku aku suka banget juga jauh ini aku suka sama dua-duanya yang gold milk ini ya Masya Allah baunya enak banget kayak bubur bayi Milna tau nggak baunya enak banget sumpah parah kalau yang Masha ini baunya aku agak kurang suka tapi dia cukup ngaruh juga di muka aku jadi ya aku cuman nggak suka sama baunya aja cuman sayangnya kayak dia tuh kemasannya minim keterangan gitu loh ownernya Japan Organic tolong maskernya kayak kemasannya dikasih keterangan gitu ini fungsinya buat apa aja terus bahan bakunya apa aja gitu jadi biar kita-kita tuh lebih gampang gitu nggak harus buka all shopnya dulu terus untuk ngeliat keperangannya gitu keempat ini aku beli dari madabji madabji official kalian pasti udah tau lah ya madabji ini produk makeupnya Mbak Giselle Anastasia Mama Issel ya yang harganya super duper murah banget tapi produknya kayak ngehits banget gitu aku beli dua produk terbarunya mereka yaitu kontur powder sama blush on powder Oh ya yang Morriganik tadi aku belum kasih tahu harganya ya ya Allah bulu-bulu Reganik ini yang sunflower oil harganya 39.600 terus yang grab sheet oil ini harganya 36.500 balik lagi ke madabji ini kontur powdernya harganya aku beli 16.000 rupiah ini aku salah beli shade aku belinya yang 01 harusnya aku beli yang 02 jadi ini tuh agak abu-abu nggak agak lagi abu-abu banget di aku dan ini untuk ukuran contour dia pigmented banget parah harusnya aku beli yang 02 sih karena waktu itu aku lihat swatchnya di apa websitenya di Shopee nya maksudnya itu tuh kayak warnanya tuh agak lebih coklat gitu yang nomor 01 ini jadi aku berharap tuh ini bakalan bisa jadi kayak bronzer gitu kan lucu ya cuman sayangnya ini ya namanya juga kontur jadi ini abu-abu banget dan ini tuh harusnya buat light skin tone gitu jadi ya aku coba pernah nyoba pakai ini sekali dan kayak nggak muncul di mukaku tapi malah abu-abu gitu jadi aku udah nggak pakai lagi ini tapi ini pigmented banget jadi kalau kalian misalnya salah beli shade ya kayak aku ini bisa banget dipakai buat eyeshadow juga warnanya bagus dan pigmented so ya terus yang kedua aku beli blush on nya yang baru yang bentuknya bulat dulu dia udah pernah punya blush on juga tapi yang bentuknya kayak ngerti blush on nya semacam kayak blush on nya Wardah gitu bentuknya terus ini mereka ngeluarin lagi yang bentuknya bulat kemasannya kayak blush on nya emina gitu lucu banget ini aku beli yang nomor 03 ini namanya Madam G sweet cheek blush nomor 03 warnanya merah ini juga aku salah beli shade tapi masih nggak papa banget ini masih bisa dipakai banget karena warnanya keluar di kulit muka aku ini warnanya merah banget tapi ini apa kalau makanya hati-hati tuh kayak jadinya bagus kok di muka ya pigmentasinya untuk ukuran blush ya mayan lah ya kalau warnanya dia lebih mudah dengan pigmentasi tapi kayak gitu kayaknya bakal bagus dan aku bakalan suka cuman ini salah beli shade aja aku mau beli yang shade 02 karena dia lebih ke orange gitu so ya tapi ini bagus juga sih harganya 16000 juga tadi aku udah bilang belum jadi pokoknya gitu lah ya ya kalau kalian nemu warnanya yang cocok sama seleranya kalian kalian bisa nyobain dan cuma 16000 doang masih banyak banget ternyata aku belanja banyak yang kedua yang salah yang kelima ini aku beli to spin nama all shopnya halobeauty.id aku beli di Shopee juga ya ini Shopee Hall gitu loh ini dikirimnya dari Cina dan harganya super duper murah banget kalau mungkin di Indonesia orang-orang jualnya kayak 5 ribuan 10 ribuan itu aku beli cuman 1000 perak nggak nyampe 900 perak lucu banget gemes banget harganya 900 perak terus kayak aku beli dua lagi gitu yang agak gede ini harganya masing-masing 5 ribuan terus waktu itu aku belinya pas lagi diskon 1010 jadi gratis ongkir pada ini lucu banget gemes dan modalnya kayak simpel gitu so me banget modalnya lanjut aku beli namanya desktop storage itu bentuknya kayak gini nih bentuknya kayak gini aku beli harganya 11900 aku beli dua tapi satunya isinya palet-palet aku disana dan berat aku nggak mau angkat-angkat ini desktop storage ini muat lumayan banyak sih kayak semua palet aku masuk disitu loh beneran yakin deh jadi yang gede sampai yang kecil jadi aku rekomendasiin banget ini buat kalian dan harganya murah banget aku belinya di toko lukas sardi lukas ardianto tanaka satu nggak pakai spasi komendasiin buat kalian yang mungkin koleksi makeupnya nggak terlalu banyak ya kayak ditaruh sini tuh kelihatan gimana ya kelihatan rapi soalnya ketutup kan nih jadi kelihatan rapi tapi aja gitu pokoknya kalau dipasang buat alat tulis buat buku-buku juga bisa jadi multifungsi banget dan harganya murah banget sumpah ini pinggangku sakit banget aku nggak tahu kenapa terus yang ketujuh aku beli rak makeup yang bentuknya putar gitu itu juga ada di meja rias aku aku nggak mau angkat-angkat karena itu super berat ya nanti aku akan kasih tunjuk gambar atau videonya aja di sini jadi itu semacam rak makeup dari acrylic tapi bentuknya yang tinggi bulet terus bisa diputar-putar gitu 360 derajat aku beli di top aksesoris kirim dari batang harganya Rp80.000 terus waktu itu kena ongkir Rp34.000 jadi kayak sekitar 100 something it's still worth it karena kalau yang jual di Jawa tuh harganya belum termasuk ongkir udah 150 apa 200 ribuan gitu jadi muat banyak juga semua makeup aku muat bahkan masih banyak spot-spot yang kosong itu sebenernya nanti kalau aku beli makeup baru diisi lagi ya terus yang nomor delapan ini dua terakhiri habis ini terakhir aku udah capek aku beli ring light ini lagi aku pakai jadi aku nggak bisa menunjukin gambarnya juga tapi aku nanti aku akan kasih tunjuk videonya juga jadi ini tuh ring light aku beli harganya Rp181.405 aneh banget ada limanya cuman waktu itu aku lagi dapet lagi ada koin Shopee Rp25.000 aku pakai semua jadi tinggal Rp150.000 berapa ribu gitu Rp156.000 aku dapet diskon juga dari tokonya kayak minimal pembelian Rp100.000 tuh dapet diskon Rp10.000 jadi aku cuman bayar Rp146.000 rupiah aja it's so worth it menurut aku dan dia tuh bicolor jadi warnanya bisa diganti-ganti gitu ini aku lagi pakai yang natural lighting dia tuh ada pengaturnya gitu ini aku lagi pakai yang natural lighting kalian bisa ganti ubah ini pakai lampu yang kuning jadi kayak warm light gitu terus ada lampu yang super putih banget ini kayak yang biasanya aku pakai lampu vanity aku ya kan tapi aku lebih suka pakai yang natural lighting ini karena kayak lebih kelihatan warna kulit asli aku gitu loh dan ini bagus banget walaupun sebenernya ekspektasi aku agak lebih gede tapi ternyata kecil banget tapi lumayan juga sih kayak buat bikin video kayak gini terus buat foto-foto terus hasil ring di matanya juga bagus banget so ya recommended banget ini dikirim dari Cina by the way tokonya namanya jiabotiga.id buat kalian yang mungkin baru mau mulai bikin konten dan bingung gitu ya ini recommended banget sih menurut aku harga segitu dapet ring light yang udah bicolor dan kualitasnya sebagus ini terus dia juga ada dimmernya jadi bisa diatur gitu bisa dikurangin cahayanya kayak gini atau bisa ditambahin sesuai seleranya kalian aja oh iya nambahin pas aku beli itu aku cuman beli ring lightnya aja karena aku udah punya tripod di rumah jadi aku cuman beli ring lightnya aja sama apa namanya holder HPnya ini karena terus ini yang terakhir terakhir alhamdulillah sudah terakhir aku capek aku mau urbahan aku beli dari Salsa Cosmetics dari official store nya gitu Salsa Cosmetics aku beli waktu itu lagi ada flash sale aku beli 3 lipsticknya kebalik aku beli 3 lipstick ini sama 2 eyeliner pen kayak ini nih aku beli 2 eyeliner pen ini tolong ya diapresiasi dulu ini kemasannya cantik banget aku kayak taruh di vanity aku itu super cute beli gak sih kalian sama aku terus ini aku akan bahas dari eyelinernya dulu eyelinernya bentuknya sepidol kayak gini feltipnya lumayan gede sih feltipnya masih kecilan yang punya wardah kayaknya warnanya lumayan hitam waktu itu aku udah sempet bahas di instagram story juga aku cuman swatch di tangan gitu dan warnanya tuh emang super hitam banget kalo di tangan ini tuh smudge proof tolong ya ntar tunggu kering dulu dan ini kalo udah kering ini tuh smudge proof tolong ini ya tidak kemana-mana tidak bergeser sama sekali tapi sayangnya dia gak waterproof oke ini aku coba semprotin fixy yang tadi ya terus coba semprotin semprotin fixy yang tadi dan iya dia gak waterproof tapi dia seenggaknya smudge proof seenggaknya dia smudge proof tapi dia gak waterproof jadi kalo kena air terus digeser dia ilang tapi kalo sebelum kena air dia digeser-geser gak ilang cuman ini tadi aku coba pake di mata sayang banget aku gak tau kenapa mungkin karena aku nyalain kipas angin atau gimana kayak dia tuh kering gitu loh jadi di aplikasiin di mata tuh susah banget kayak ini tadi aku pake eyeliner tuh satu mata doang kayak 5 menit sendiri itu capek banget cuy parah capek lebay banget sumpah tapi iya aku kayaknya kurang rekomendasiin ini buat kalian terutama yang pemula karena ini dipakenya di mata tuh susah banget gitu loh apalagi feltipnya tuh cukup lumayan gede jadi iya harganya emang murah sih cuman Rp10.000 harga aslinya Rp19.500 tapi kemarin lagi flash sale Rp10.000 so iya mungkin buat kalian yang suka kayak face painting gambar-gambar di muka gitu ini bisa sih dipake tapi kalo buat dipake beneran di garis mata eyeliner gitu aku kurang rekomendasiin karena ini susah banget dipakenya jujur aja i'm sorry salsa aku gak akan di purchase lagi abis itu lipsticknya yang ini ya ini adalah pembelian aku yang paling the best terbaik aku gak nyesel sama sekali beli ini aku mau beli warna lainnya dong ini salah satunya yang lagi aku pake di bibir aku ini yang lagi aku pake yang nomor 07 caramel honey ini cantik banget tapi kalo di bibir aku ini pakenya harus di atasnya lip balm karena kalo kalian langsung pake di atas bibir itu dia agak keras dan kurang creamy gitu namanya juga matte lipstick ya jadi pakenya aku harus pake di atas lip balm banget dia jadi teksturnya creamy tapi dia jadi gak 100% matte gitu jadi kayak lebih ke creamy lipstick tapi aku tetep suka bibirku keliatan sehat banget dan warnanya sehat banget aku nangis btw aku beli 3 warna ini nomor 01, 08, sama 07 nya tuh keliatan apa stikernya kayak gagal gitu aku gak tau kenapa yang ini nomor 07 caramel honey aku akan swatch satu-satu sebentar ya ini yang nomor 01 namanya darling nude cuman sayangnya yang nomor 01 yang darling nude ini ini kayak paling kering diantara 3 warna yang aku beli jadi kurang bisa kurang enak aja gitu loh terus ini yang nomor 07 yang caramel honey sumpah ini super duper creamy banget parah ini warna yang aku pake di bibir aku sekarang cantik banget ya Allah aku mau terus ini yang terakhir nomor 08 brown sugar warnanya aku suka banget sama brown sugar aku jadi pengen beli milky brown sugar ini juga super creamy banget sama kayak yang nomor 07 dan warnanya warnanya aku banget ini warna aku banget ini yang brown sugar adalah favorit aku yang nomor 07 sama 08 ini aku suka banget dua warna ini cantik banget yang nomor 01 sebenernya masih bisa dipake sih warnanya kayak buat dasaran ombre gitu cuman sayang teksturnya juga agak kurang bersahabat ya jadi iya gitu terus ini tuh masing-masing harga aslinya tuh berapa berapa lagi Rp18.000 cuman ini kemarin sama aku beli flash sale juga harganya Rp10.000 ini cantik banget packagingnya cantik harganya murah isinya bagus cuman sayangnya dia baunya pas waktu di apply di aplikasi ini tuh baunya agak kayak crayon titi kalo kalian tau ya kan gak masalah sih pas udah di apply kayak baunya yaudah ilang aja gitu udah aku mau beli warna lainnya fix aku mau beli warna lainnya fix fix oke jadi segitu dulu video dari aku maaf kalo videonya tidak terstruktur tidak terorganisir aku ngomongnya juga salah-salahan dan ini pinggang aku udah sakit banget kalo aku kedengeran buru-buru itu karena pinggangku udah sakit banget ya tolong dimaklumi tolong dimaklumi oke oke jadi segitu dulu video dari aku semoga kalian suka dan semoga videonya bermanfaat terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah nonton kalo kalian suka sama video ini jangan lupa klik like-nya komen di bawah kalo kalian punya kritik, saran, ide, atau request buat aku dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ke channel ini nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku oh iya informasi tentang harga online shop dan lain-lainnya nanti aku akan tulis di description box so kalian jangan lupa cek tapi aku kayaknya gak bisa masukin linknya karena aku emang gap-tag aja dan males aja jadi kalian cari aja di Shopee sendiri ya oke jadi segitu dulu thank you so much for watching and see you guys on my next video bye